Intro Jumpa dengan Bungi Yes kembali Kini kita berbicara atau mengupas dan menganalisis tentang Euro atau Piala Eropa yang sebentar lagi sudah akan memasuki babak 16 besar atau babak knockout yang mulai dimainkan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni nanti Tetapi semalam ada beberapa pertandingan ada 4 pertandingan yang diselesaikan di grup C dan grup D dan hasil-hasilnya memang sangat ya mengejutkan lah katakan misalnya saja di grup D Belanda salah satu tim yang diunggulkan terjungkal di tangan Austria sementara Perancis di luar dugaan juga hanya bisa bermain satu-satu dengan Polandia bagi semua rekan, sahabat terakhir Soker TV jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tetap bersama dengan Bungi Yes kejutan terjadi di grup D semalam ya ketika Belanda saat bersamaan menghadapi salah satu tim yang memang selama ini ada di lapisan kedua kanca Eropa yaitu Austria dan di saat bersamaan yang lain Perancis menghadapi Polandia ini pertandingan penentuan paling tidak untuk menentukan peringkat ketiga terbaik di grup D dan Belanda yang pada pertandingan pertama memimpin klasemen akhirnya ada di posisi ketiga tapi masih untung bagi Belanda mereka meraih nilai poin nilai atau poin empat dari hasil satu pertandingan atau satu kemenangan satu kali draw dan satu kali kalah nah kekalahan semalam diderita dari Austria dengan skor 2-3 kedua gol Belanda dicetak oleh Kodi Gakpo ya dua penyerang ya dan satu lagi oleh Memphis Depay tapi itu tidak bisa membawa Belanda minimal meraih satu poin karena Austria unggul dengan 3 gol sehingga skor akhir adalah 3-2 untuk Austria dan kemenangan ini menempatkan Austria di posisi teratas klasemen grup D dengan nilai 6 hasil 2 kemenangan dan 1 kali kalah dan Perancis ada di urutan kedua dengan 1 kemenangan 2 kali imbang dengan nilai 5 dan Belanda meraih 1 kemenangan 1 kali imbang dan 1 kali kalah di posisi ketiga dengan nilai yang 4 tetapi nilai 4 ini sudah cukup untuk mengantar Belanda ke babak 16 besar atau kona kawat nanti lawannya belum diketahui namun dengan kekalahan Belanda ini mulai memperlihatkan bahwa perimbangan kekuatan di Euro kali ini memang cukup berimbang ya karena di grup lain juga ada kejutan-kejutan yang terjadi katakan di grup E dan F yang baru dimainkan nanti hari ini atau juga pada kamis jini hari terutama di grup F dimana disana ada Rumania Belgia, Ukraina dan juga Slovenia 4 tim ini masih sampai pada pertandingan ketiga malam nanti baru bisa menentukan siapa-siapa yang lolos dari grup tersebut apakah hanya 2 tim teratas atau dengan peringkat 3 terbaik karena keempat tim ini masih memiliki poin yang sama seluruhnya meraih nilai 3 dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan ini memang ketat betul di grup E ini sementara di grup F Portugal sudah memastikan diri lolos tinggal menyisakan 1 jata atau 2 jata untuk peringkat kedua dan peringkat tiga terbaik kepada Turki Ceko dan Georgia yang juga memainkan pertandingan pada malam nanti di grup lain katakan di grup B sudah lebih dulu menentukan siapa yang lolos yaitu Spanyol dan Italia Spanyol juara grup Italia runner-up sementara peringkat ketiga hanya meraih nilai 2 sehingga tidak mungkin akan lolos ke babak berikut dengan bersaing dengan tim-tim lain di grup A juga sama Jerman dan juga Swiss sudah lolos tetapi menyisakan satu tiket dari grup tersebut sebagai tiga tim terbaik yaitu pada Hongarya namun Hongarya memiliki nilai 3 ini masih akan bersaing dengan tim-tim lain ya tiga-tiga tim lain untuk lolos ya babak kena lolos besar sebagai empat tim tiga terbaik karena satu sudah diambil Belanda dari grup D sebagai tim peringkat tiga terbaik di grup C yang sudah lolos Inggris dan Denmark dan juga mungkin nanti Slovenia yang akan lolos sebagai tim tiga peringkat terbaik ya nah jadi masih ada dua tim tiga peringkat terbaik dari grup E dan F yang akan bersaing untuk melengkapi 16 tim nanti yang lolos ke babak 16 besar dengan menggunakan sistem knockout dan pertandingan knockout akan berlangsung hari Sabtu 29 Juni dimana pertandingan pertama akan berhadapan Swiss melawan Italia dan pada esok akhirnya tanggal 30 hari Minggu Jerman melawan Denmark untuk jadwal yang lain belum diketahui lawan-lawannya dan kita tunggu nah berbicara tentang pertandingan semalam dimana Perancis hanya bisa meraih satu poin lewat hasil Limang 1-1 melawan Polandia ini memang kalau melihat kedudukan Perancis saat itu memang mereka tidak perlu juga memforcer kemenangan karena dengan hasil imbang pun mereka juga sudah bisa lolos namun yang sedikit mengecewakan bagi kita yang ingin menikmati sebuah pertandingan menarik itu tidak diperlihatkan oleh Perancis yang malam pelatih Didi Deschamps memainkan beberapa formasi yang agak berbeda ya terutama di lini tengah atau gelandang menyerang disana kita lihat Antonia Griezmann tidak dimainkan sejak menit awal nah ini memperlihatkan bahwa memang Deschamps ingin memainkan beberapa pemain lapis kedua untuk mempersiapkan diri juga paling tidak mengistirahatkan Griezmann untuk tampil di babak knockout nantinya dia baru masuk di babak kedua tetapi Mbappe Kylian Mbappe yang menjadi starting tampil juga tidak terlalu eksplosif seperti biasa yang kita lihat selama ini gerakan individunya cukup baik beberapa kali dia mencoba untuk menerobos pertahanan ketat pelanda tetapi itu tidak maksimal mungkin juga karena kondisinya yang tidak baik saat itu karena dia masih mengalami cedera di hidung sehingga memakai alat pelindung dan ini tentu mengganggu gerakan dan konsentrasi dia namun satu-satunya gol Prancis yang malam dicetak oleh Mbappe lewat titik penalti karena penyerang sayap yaitu Dembele diambil di kotak penalti sehingga Mbappe mengeksekusi penalti di menit ke-56 untuk menjadikan Prancis unggul 1-0 tetapi gol ini tidak bertahan lama karena di menit 79 Polandia bisa menyamakan kedudukan lewat penyerang tengah yang bermain di club FC Barcelona Lewandowski juga dari titik penalti karena pemain belakang Prancis Upamecano menjatuhkan salah satu pemain Polandia di titik penalti sehingga skor berubah menjadi 1-1 dan secara keseluruhan juga penampilan Prancis memang tidak maksimal sekali lagi karena memang posisi mereka sudah aman sehingga tidak memposit kemenangan namun Polandia yang berusaha untuk meraih kemenangan agar bisa merebut tiket sebagai salah satu peringkat 3 tim terbaik akhirnya gagal karena hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan di grup tersebut tentang Belanda ini saya sudah memperkirakan sebelumnya dimana mereka akan mengalami kesulitan ketika menghadapi Austria karena Austria di pertandingan pertama ketika dikalahkan oleh Prancis dengan skor tipis 1-0 memperlihatkan mereka sebagai salah satu tim yang sangat solid bahkan hari itu kalau pertahanan Prancis tidak bagus mereka bisa menghasilkan 1 poin lewat hasil limbang atau juga 3 poin lewat kemenangan tetapi karena Prancis terlalu tanggul ini belakangnya makanya Austria tidak bisa mencetak gol dan akhirnya menelan kekalahan kursus 1 dan ketika menghadapi Belanda semalam yang seperti saya sudah perkirakan sebelum juga bahwa pertahanan Belanda tidak sesolid Prancis ini akan mengalami kesulitan menghadapi Austria dan itu terjadi Austria bisa membobolkan gawang Belanda dengan 3 gol nah ini tentu lampu kuning bagi Belanda ketika mereka akan tampil di babak knockout nantinya atau babak gugur enam belas besar kalau mereka tidak hati-hati paling tidak memperkuat lini pertahanan ini akan bahaya bagi tim yang ditangani oleh pelatih Ronald Koeman dan sebaiknya kita tunggu nanti apa yang akan terjadi malam ini untuk menyelesaikan seluruh pertandingan di babak penyesian di grup E dan F di mana Portugal akan menghadapi Georgia dan kemudian Turki menghadapi Ceko nah ini pertandingan penentuan di grup F untuk meraih Rana-Rap atau posisi 3 terbaik dan juga di grup E di mana semua tim masih punya peluang yang sama yaitu Romania Belga Ukraina dan juga Slowakia bagi semua rekan sahabat Rai Soker TV jangan lupa bola itu bulan giring terus selamat menikmati Terima kasih telah menonton!